Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 per 4 lada bubuk 1 sendok makan kecap asin 2 sendok makan margarin Tadi sudah saya lelehkan Tapi ternyata dia sudah agak membeku Sudah agak membeku lagi Kemudian ada Setengah sendok teh penyedap rasa Ada 1 sendok teh kaldu bubuk Nah, untuk bahan sambalnya itu sendiri Di sini saya menggunakan 15 buah cabai rawit 3 siung bawang putih Setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Serta 150 ml air Nah, teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah, teman-teman Langkah selanjutnya Saya akan potong dada ayamnya Membentuk dadu, teman-teman Membentuk dadu Jadi kita potong kotak-kotak, teman-teman Ini kita Sisihkan dulu kulitnya Kita iris-iris Terima kasih telah menonton! Nah, kita iris Membentuk kotak-kotak seperti ini, teman-teman Setelah itu Kita masukkan ke wadah Nah, teman-teman Saya selesaikan untuk mengiris Daging ayamnya terlebih dahulu ya Nah, teman-teman Setelah Daging ayamnya di Iris, potong dadu seperti ini Lalu kita masukkan semua Bumbu marinasinya Kita masukkan Lada bubuk Bawang putih bubuk Kaldu bubuk Kecap asin Kalau teman-teman punya Saus tiram di rumah Teman-teman juga bisa gunakan Saus tiramnya Ini tadi saya Mau pakai saus tiram Tapi kebulan saus tiram saya Habis, teman-teman Lalu kita masukkan Sedikit penyedap rasa Oke, teman-teman Kita aduk merata Bumbu marinasinya Kita ratakan Seperti ini Seperti ini, teman-teman Irisannya Sebesar ini Ini wangi banget, teman-teman Kalau teman-teman punya Jeruk nipis Juga teman-teman bisa Masukkan Dua iris jeruk nipis Tapi berhubung Jeruk nipis saya juga habis Jadi saya tidak gunakan Jeruk nipis Nah, oke teman-teman Setelah saya ratakan Seperti ini Kemudian Saya diamkan Kurang lebih Selama satu jam Di dalam kulkas Oke, teman-teman Sampai satu jam Kedepannya ya Nah, teman-teman Setelah satu jam Saya marinasi Saya diamkan Di kulkas Kemudian kita akan Susun Atau kita akan Tusuk di Tusukan satenya Ini tusukan satenya Saya rendam terlebih dahulu Teman-teman Agar nanti ketika Satenya dipanggang Ininya tidak Mudah Terbakar Tidak mudah Apa namanya Rapuh Nanti tusuk satenya Oke, teman-teman Kita mulai Kita mulai Menusuk dagingnya Teman-teman Jadi seperti ini Kita masukkan Jadi satu tusuk satenya itu Saya isi Lima Lima potong Daging ayam Teman-teman Nah, ini dagingnya Sudah terisi Empat potong Kemudian di ujungnya Kita Masukkan kulitnya Teman-teman Kita tusuk kulitnya Di Ujungnya Ups Dia akan Kenil lagi Itu teman-teman Seperti ini Teman-teman Nah, lalu kita Sisihkan Kita tusuk lagi Oke Kita tambahkan Kulitnya Di Ujung Di posisi paling ujung Kulitnya Teman-teman Oke Kita sisihkan kembali Oke, teman-teman Saya Tusuk semua Dagingnya Terlebih dahulu Nah, teman-teman Setelah Semua Daging ayamnya Ditusuk Ini Menghasilkan 30 Tusuk Sate Oke, teman-teman Langsung kita Panggang Nah, teman-teman Kemudian Kita akan Panaskan Panggangannya Terlebih dahulu Teman-teman Ini saya menggunakan Panggangan Happy Call Teman-teman Kita Setel Apinya Api kecil Aja Teman-teman Agar Nanti Daging ayamnya Matang Sempurna Oke, teman-teman Kita tunggu Sampai dia Agak panas Sedikit ya Oke, teman-teman Kita masukkan Satu Per satu Oke, teman-teman Nanti setelah Agak mengering Kita akan Bolak-balik ya Seperti ini Teman-teman Wangi Wangi Banget Teman-teman Seperti ini Dia Kita bolak-balik Biar Matangnya Merata Seperti itu Seperti itu Teman-teman Daging-dagingnya Sudah mulai Memutih Teman-teman Sudah mulai Memutih Tandanya Jadi kita Balik-balik Seperti ini Teman-teman Sudah mulai Memutih Wangi Teman-teman Wangi Tadi posisi Satenya Saya Ubah-ubah Biar cepat Matang Ini sudah Kecoklatan Teman-teman Dan saya Cek juga Dagingnya Sudah Matang Sudah empuk Ini sudah bisa Kita angkat Teman-teman Nah Oke Kita angkat Satu persatu Kita angkat Satu persatu Cantik banget Teman-teman Dan aromanya Harum banget Teman-teman Nah Selanjutnya Kita masukkan Sebagian lagi Kita masukkan Yang separuhnya Lagi Teman-teman Kita rapetin Biar Kita rapetin Biar Biar Mereka banyak Oke Teman-teman Kita gunakan Aji Yang kecil Aja Teman-teman Harum sekali Harum sekali Harum sekali Nah teman-teman Selagi Kita menunggu Memanggang Yang ronde Kedua Kita akan Buat Sambalnya Teman-teman Kita buat Sambalnya Kita blend Sambalnya Nah teman-teman Setelah diblend Hasilnya seperti ini Kemudian kita akan Masak sampai Dia mengetal Sampai dia sedikit Mengering dan mengetal Nah teman-teman Selanjutnya Kita akan masak Sambalnya Kita akan masak Sampai dia Agak Mengusut airnya Dan agak mengetal Ya teman-teman Sambil kita Masukkan Garam Saldo bubuk Serta gula Kita tunggu Sedikit Sedikit Kita tunggu Sampai dia Agak mengetal Ya teman-teman Nah teman-teman Ini Sudah Pas rasanya Sudah agak Menyusut airnya Sudah agak Mengental Lalu kita akan Matikan Kompornya Jadi ketika teman-teman Masukkan bumbunya Teman-teman Masukkan sedikit demi sedikit Dulu ya Lalu teman-teman Rasa teman-teman Icip Apakah sudah sesuai Menurut teman-teman Oke teman-teman Kita matikan Kompornya Nah teman-teman Sate taichan Sudah matang Seperti ini hasilnya Oh lala Cantik sekali Teman-teman Ini harum Banget teman-teman Ini wangi Banget teman-teman Teman-teman Patut coba di rumah ya Ini empuk Banget teman-teman Jadi teman-teman Masaknya menggunakan Api yang kecil aja ya Jadi Dagingnya empuk Sempurna Sampai Kedalam-dalamnya Dan ketika teman-teman Nanti masak Sambal Untuk sate taichan Teman-teman Masukkan bumbu Garam Kaldu bubuk Dan gulanya itu Sedikit demi sedikit Dulu ya teman-teman Nanti teman-teman Icip Apakah sudah sesuai Menurut teman-teman Atau belum Nah teman-teman Semoga video saya Kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman Bisa menjadi salah satu Ide jualan teman-teman Bisa menginspirasi teman-teman Dan jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Youtube channel saya Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh